Salam Presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengingatkan Indonesia harus mengambil peran dalam perdamaian global baik dalam memastikan keamanan di dunia hingga dunia maya. Menurut Anies, keberpihakan Indonesia untuk mendukung Palestina jangan hanya sebatas pernyataan, tetapi harus ada aksi yang khusus untuk membela Palestina. Selain itu, Anies juga menyoroti pertahanan di bidang cyber yang masih kurang padahal serangan cyber ini bisa juga bisa membuat kebocoran data, masyarakat meninggal hingga mendukung aksi perdagangan manusia. Selain itu, Anies pun menilai sejauh ini masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan narkoba, padahal narkoba sendiri ibarat virus. Berjuangkan penghapusan penjajahan di muka dunia, maka Indonesia tidak sungkan untuk mengatakan pada negara manapun, hentikan penjajahan di tanah Palestina. Dan usahakan itu lewat diplomasi ke seluruh tempat, bukan cuma segedar statement dari Menteri Luar Negeri, tapi serius menjajagi seluruh kekuatan. Kita menginginkan Indonesia kembali menjadi kekuatan yang disegani. Dan mulainya dari mana? Dari pemimpin yang menjunjung tinggi etika, pemimpin yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, pemimpin yang terbuka atas gagasan mempertahankan Indonesia atas ancaman-ancaman baru. Dan itu artinya kita hadir di berbagai wilayah, di dalam pertemuan-pertemuan global membawa aspirasi Indonesia. Kita kirim pesan, we will no longer absence, Indonesia will be present and Indonesia will color the world. Indonesia absence nomor, respected forever. Waktunya habis. referred pada tim-teman yang kita hadir di berbagai wilayah. Congrat。